selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati head tummy arm hand leg feet feet vocabulary 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 about part of the body arms arms kita lihat gambarnya disini ada dua panah yang menunjukkan ada dua berarti kita menggunakan ending letter s arms kalau yang ditunjuk satu arm without s and then number two feet dilihat panahnya yang ditunjuk adalah dua kaki jadi kita menggunakan feet kalau panahnya satu menunjuk ke satu kaki foot and then number three hands yang ditunjuk adalah dua tangan hands there is s ending letter kalau yang ditunjuk satu one hand tanpa s ya penulisannya hand kalau dua hands and then head head karena kepala hanya ada satu jadi tanpa s head legs legs there are two legs karena ada dua kaki jadi kita with s legs the last one tummy 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 hanya ada satu perut unit 3 lessons 1 and 2 my body look 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 this is my head tap your head tap 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 look 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 these are my arms bend your arms bend 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 look 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 this is my tummy rub your tummy rub 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 jump look these are my legs jump with your legs jump 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 now the grammar snapshot about this is and these are this is it's for singular yang bernilai satu diikuti seperti kata head tummy nose foot head kepala hanya ada satu tummy perut hanya ada satu nose hidung chest one and foot adalah kaki jika gambar yang dipanah kakinya menunjuk hanya satu kaki foot so the sentence is this is my head this is my tummy this is my nose this is my foot and how about these are these are followed by plural diikuti dengan kata benda yang memiliki two or more dua atau lebih biasanya ending es cirinya for example arms dua lengan tangan hands kedua tangan legs dua kaki and feet dua kaki juga these are my arms these are my hands these are my legs these are my feet feet now untuk feet these are food these is ok now the grammar check it's time to circle circle this is or these are look at the part of the body in the sentence number one this is or these are my head look at the word head head yang dimaksud adalah kepala karena kepala karena kepala hanya ada satu so we use this is let's circle this is for number one number two this is slash these are my arms nah kalau ada part of the body yang endingnya letter s berarti menunjuknya adalah pasti itu dimaksud dua atau lebih so number two these are number three this is or these are my tummy nah tummy itu perut jadi kita menggunakan this is number four this is or these are my legs nah ending letter s these are ok let's circle now it's time to open language lodge book lesson one page nine look at the picture label the parts of the body number one the arrow its head number one head karena panahnya menunjukkan ke gambar kepala number two number two there are two arrows ada dua panah ya menunjuk ke lengan so we write arms number two arms lengan tangan number three the arrow itu ada di perut so it's tummy let's write tummy number four there are two arrows ada dua ya panahnya so they are hands hands number five nah kaki yang di bagian atas itu kita sebutnya legs karena dua panah kita pakai S legs number six nah yang bagian itu yang di bagian bawah itu disebutnya feet feet karena dua panah kalau panahnya satu berarti foot karena ini yang dimaksud adalah dua kaki feet please write the word now last page language load lesson to page ten ini tugas kalian ya kalian harus melengkapi kalimat ini dengan kata this or this nah mudahnya adalah coba kita lihat disini number one bla 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 is my head gampang ya kalau is tadi kita pakainya yang mana bisa dilihat di grammar check this is tulisannya berbeda ya this and this nah kalau is berarti this is kalau ada kata are berarti these are mudah ya silahkan dikerjakan let's close our meeting today by say hamdallah together alhamdulillahi robbil alamin and hands on pray and bend my hands let's pray hafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa a'tubu illaih see you next week bye 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 Terima kasih.